Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, vloggiburnya, kali ini kita coba main Rise of Kingdom Ya, kita sudah cukup bosa main-main game-game FS kan, kali ini kita coba-coba game yang sedikit berbeda polanya Walaupun game ini sudah kebanyakan seperti yang lain, tapi Rise of Kingdom ini adalah sebuah game yang dimana pengaturan kita Kayak kita membangun sebuah kerajaan gitu lah Tapi seperti apakah itu game ya, mari kita mulai Oke Ah, ini ada macam-macam katanya, sudah Sekarang kita dilibatkan dengan beberapa pilihan Roman, Jerman, Inggris Prancis, Spanyol, China, Jepang, Korea, Arab Kesultanan dan Vincentium Hmm Apakah kelembiannya? Oke, mereka mau kita coba satu-satu, kita mulai dari paling akhir, bendera Benzantium Di sini ada katanya, Cavalry-nya 5%, stone-nya 10%, kapasitas hospital 50% Oke Oh ini Archer, negrakan kecepatan musuh, oh dia main skill Kalau yang Arab, Bondes Oasis Ini spesialnya apa nih? Masukkan berkuda ini spesialnya Ini spesialnya apa? Archer Ini spesialnya Masukkan berkuda juga, kapaleri kayaknya I feel like Kalau Korea ini apa nih? Huarang Mana kayaknya Defense Archer-nya, berarti dia utamakan kepada Archer, hospital 50%, kecepatan risetnya 3% meningkat 3% itu sedikit loh Attack pasukan 3% Ini di Jepang, berarti spesialisnya samurai Ini yang kecepatan berjalan skotnya 30% Cepat nih Risos, oke Tapi kita tengok dulu yang lain China Chukonu Apa itu Chukonu itu ya? Macemnya Itu macam pemanah kayaknya Balistik Yaudahlah Balistik bukan sih Dia, defense pasukannya ada 3% Action pointnya 5% Yang membangunnya 5% Spanyol Pasukan berkuda Tidak oke Produksi resosnya 20% cepat Resos produksnya lebih cepat Ini sebenarnya bagus nih 20% Oh, dapat ini neutral Perancis Paling besar apa nih? Oh, ini kompon, kompon, kompon wood Hmm X-men Oh, inggris yang paling hebat dapat Kapalitas garrison Berarti garrison musuh ini Sukutu, sukutu kawan kita Lumayan nih, lumayan 20% Kalau Jerman apa ya? Kemulian Action point 10% Atau si action point itu apa ya? Roma Hah, legion bro Tipe-tipe penyerang dari dekat Infantri lah deh Jadi, gimana kita harus pilih ini? Menjelaskan 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 5% Menjelaskan 5% Kecil Arap 10% Mana yang besar Lebih cina? Hospital 11% Ini dah Menjelaskan 30% Samurai ATK masukan 3% meningkat Boleh-boleh Kecepatan mempunyai risau sebesar 5% Jadi My enemies will choke on their own Gimana ini bro Bukan ini legion Infantry Kita masukkan Mempunyai makanan 11% Makanannya Yaudah kita beli Roma Dan sini ada Australia Nonton sebentar gak apa-apa Terima kasih telah menonton! 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 hai 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 Oke guys itu dia pembukaannya dan sedikit menarik kemarinnya sekarang kita mulai main kedalam game nya apa yang kita mulai pasti awalnya tutorial kan Oke kita ikutin saja Oke Oke apa yang bisa kamu bantu tanah baru ini untuk banyak harapan kemungkinan tak terbatas Oke 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 berarti kita mesti tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita ya tentu saja masuk ke oh cukup standar jadi kita mesti membangun pertanian terlebih dulu bangun dari sini ada farm Oke sekarang kita menggerakkan oh nggak bisa Oke kita ikutin saja hai 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 Oke hahaha ini kayaknya game-game pertandian kayak gini nih Oke yang berikutnya apa apa ini Oh petanya Oh abis nah serang Oke Kasihan desa itu Oke berikutnya apa Tentubes Barak Lati barak Oke Berapa lama ada waktu dibutuhkan Upgrade the wall Kita lihat Ini kayaknya menjauh Oke Apa lagi yang kita mesti bangun sekarang Ada pilihan yang militer Ada tavern Berikut komando legendaris Komandan legendaris Komando pula Oke Stay sweet Kita lihat Kita hanya punya satu kunci Untuk di awal Kita dikasihkan satu Apakah orang punya hal yang sama ya Atau random Confirm CPO Africanus Karakter-karakter Roma Oke Sekarang kita punya komandan Hmm Mau kita tengok peta Cari Attack Pasukan baru Apa nih Komando bergerak Komando seorang ya Komando seorang ya Hey itu ada orang yang datang Yang biru Itu siapa tuh Kita bisa Jadi kita yang berikutnya akan bergerak juga menyerap membandingan yang ini disitu ada indikator darahnya loh ada indikator darahnya disini ini kayaknya kalau darah kita habis ini indikator hape ini hape yang dihitungkan berarti kita kalah ya ya dikroyok pasti menang kalau menang gak berbariannya hewat hmm apa berikutnya confirm makluman apa yang kita punya sekarang sekarang kembali ke kota oke dia akan datang kembali lagi tutorial berikutnya apa ini upgrade upgrade dan kita upgrade waktu waktu 2 detik oke berikutnya apa ambil eh explore satu blok kabut di map oke kita harus punya sesuatu itu ano oh benar kita harus punya skor jadi kita harus bikin skor dulu oke eksplorasi iya disitu petanya ya disitu petanya hahaha jadi biarkan waktu dia untuk eksplorasi dan kita masih sama kota kita hmm akan otomatis oke sekarang kita akan tidak di luar di luar di luar tutorial ini sekarang guys nah kita tengok dulu ada berapa macam menu sih ini tapi email ini apa nih oke kita bisa collect sesuatu disini ini resursenya piece seal kita punya 1 piece seal 8 jam disini kita apa ini food sama wood oke apa perlu ditambil sekarang ya sabar 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 kalau disini aneh apa hmm kita ada misi dan ada kue sarian seperti biasa kue sarian ya sudah sini apa nih selama kita tengok ada gambar merah mungkin kita bisa nyampekan sesuatu promo spesial oke dapatkan ini wah ini sih jualan semua nih wah ini kita dapat gratis makanan sama itu dan disini apa kalender oke race of kingdom oke pulangan sang hero oke hari pertama kita ambil dulu ada berapa login sih jadi pada hari kelima nanti ada padiahnya juga hari kedua dan hari pertama ada berapa misi hmm bisa login lima hari oke kita belum sampai disitu oh iya ini bisa dikecilkan hehehe dan kita ada beberapa rumah tetangga disini wooo petanya cukup luas dan sangat luas dan sangat luas iya ini cukup gila petanya asli benar benar gila ini gilanya dua sekali tuh tapi ini diberbagi bagi anak kali ya tanda leader tanda relansi dan tanda itu dan kita ada di makanan ini ya kita kembali lagi ke kota kita kita tengok disini apakah kita bisa mengupgrade hmm latih kita buat 7 menit tiap kali kita melatih maksimumnya berapa ya oke kita latih lagi iya kita hanya bisa melatih sekali sampai itu selesai itu butuh waktu 5 menit komando requit oke gratis kita buka gratis hmm silpertusnya apa ini silpertusnya apa ini oke gak ada lagi ya cuman dapat itu ya oke gak apa-apa lah eksplorasi hmm hmm kita eksplor ya sudah lah kita kembali ke kota kita bull hut selamat tinggal gubernur dan selamat tinggal para tukang kita oke hmm lumber mill bersih kayu dari pepohonan dan ini bisa kita gerakan kita pindahkan ke sini saja lah dah 4 detik kita akan dapat kayu jagung ini makanan sumber daya ini sumber daya air wood dan ini ada gem dan untuk kali ini gemnya kayak pakai gem yaitu tukangnya oke ada tanah merah archery jadi kita bisa bangun archery tiba-tiba saja disitu apalagi bisa kita bangun hiasan oke kita gak perlu hiasan lah nantilah sekarang kita sudah dapat mari kita coba latih setiap latih pasukan itu ada beberapa wood sama makanan yang diperlukan jadi gampang lah ini vip jadi kalau kalian mau jadi vip vip hmm oh ini dia kelebihan hmm every day every day free chest free chest ohhoho 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 khusus ya khusus vip 1 ah ini kalau kalian mengikuti vip ini banyak nih biasanya untuk awal ini kan agak mudah saya dapat ya kan new 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 dan komunitas oke mari kita explore sedikit beberapa disini dia tempatnya oke dan kemandan aliansi item dan campaign kampanye model bonus hmm jadi disini kita ada base sale 8 jam tapi gak mungkin enak serang disitu kan ya terlalu penting lah kita tengok apa yang bisa kita bangun lagi udah gak ada yang bisa kita bangun kan otomatis kita harus mengupgrade apapun yang kita punya ya mau gimana lagi ya kan ada beberapa item sih mari kita bangun ibu kota city hall upgrade level 3 ini masih Bisa gak harus berasa pakai nih Tentu upgrade Oh Speed 1 menit Upgrade Upgrade Kita masih cukup makanan Banyak nih 90k nih Upgrade saja lah Upgrade-upgrade semua Oh tukang sibuk Mari kita tengok Dimana ada tukang ini Bisa itu ada Berapa butik tukang ya Disini gak ada Ada kayaknya harusnya lah Cuma dimana gambar tukangnya Hospital Tingkatkan Tapi kita lupa lah Mari kita tengok Akun Pengaturan Umum pembaruan manajemen Akun kosong penukaran Pengaturan umum Kualitas grafis Kita pakai Terus tinggi bro Oke Frame rate Kita pakai yang tinggi Volume ya sudah Tampil kata muka Pengguna Gak usah Jam Oke So ingatkan saya Sekarang kita pakai Yang sebenar-benar itu Pembaruan manajemen Karakter Akun kosong Seperti Kita kembali Kemudian awal Yang ini Utype Oke Lumayan bagus Gambarnya Lumayan Bagus Polanya Lebih kurang sama Dan boleh Bisa kita upgrade Ini mau di upgrade lagi Bisa ini Banyak Beru 4,3 Dan 5,3K Oke Tapi yang lain Ini kayaknya Gak bisa Dindingnya Gak bisa nih Tapi watch store Ini bisa di upgrade Oke Kita ambil adi Oke Kita mendapat Speed up Untuk Biasanya Itu Biasanya Pemberian Seperti itu Untuk pemula Kayaknya Itu Farm Dan LNC Center Kita bangun Farm lagi Jadi kita punya 2 Itu bagus Speed up Tukang kita Lagi Pada Sibuk Rekut Tukang ini Lagi Pada Sibuk Gratis Negara Memang Suka Yang gratis Memang Kau bisa Gatis Apa Bayar Ya kan Ya begitu Oh ini bisa Diklik Ini Diklik Kita langsung Dapatkan Oke Misi Misinya Dengan Diklik Saja Langsung Bisa Selesai Oke Misi Senter Senter Dikunakan untuk meminta bantuan dari sekutu Kalau kita punya sekutu Kita bangun farm saja sudah Kita hanya punya 3 tukang Tergantung masih dipakai atau tidak sih Ini bisa di upgrade Ini bisa di upgrade Ini juga squad bisa di upgrade Tapi tukang kita sudah selesai harusnya kan Oke Kita harus nge-upgrade barah Level 1 Archer juga harus di upgrade Ini sangat sayang nih Kalau tidak di upgrade Nanti susah kita Apalagi kalau mau perang Item yang kita punya ini apa Lain-lain Speed up Itu Oh Kemudian kembali ke peta Ya Sudah di explore sama squad aku Masih-masih ada di bawah Masih ada di situ Ya sudah lah Kita kembali dulu Ambil 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 semua Sampai habis Ini bisa kita bangun Lensi center Z Katanya kan ya Bisa gak upgrade lagi ya Lati lagi ya Ini batas sampai berapa Maximum Oke Masih bisa dilatih Setelah masih bisa dilatih Ya latih saja sudah Kita belum nyerang kok Soalnya kan Oke Apalagi kita perlu Lihat disini Ini kayaknya gak bisa Malah malah storehouse Lebih kurang seperti itu Sudah muteran ke sana Kemari Dan sebenarnya Aku sudah cukup bosan Yang hal ini Ya Karena aku belum bisa Warse atau aliansi Ya Tapi lebih kurang Kita menyelesaikan waktu 22 menit Dan kita sampai ke tahap Yang seperti ini Dan ini Mesti bisa dikembangkan Dalam sejam sedepan Jadi Kalau udah mulai Agak tinggi Dan kayaknya Agak makin lama Waktunya Macam mengupgrade Ini kan 60 detik Gak sebentar sih Tapi kalau kebanyakan Lama juga Oke guys Kalau kalian suka game ini Sasan ini layak Dimainkan Grape kan lucu Asik kok Yang ngabiskan waktu Seperti apa gitu Nah Berarti yang ada Perisai-perisai ini Bisa dilindungi Kalau ini Oh Untuk aliansi Perisai ini Perisai ini Perisai ini Perisai ini Jadi seperti ini Kota orang lain Jadi kita punya Peluang untuk nyerang Oke Coba untuk nyerang ya Tapi ini udah level berapa Power-nya 6000 4000 Jangan Jangan Saya beresiko Tinggi Oke Lebih kurang seperti itu Jangan lupa dibantu subscribe Nonton sampai habis Sampai ketemu di game tester berikutnya Thank you Thank you